Jadi kebetulan facelift Thailand-nya itu adalah lampunya yang sudah Pro-G, Mas Bos. Jadi ada dua model, ada Pro-G dan ada yang Halop. Terima kasih telah menonton! Halo, kembali lagi ke Project Channel, Mas Bos. Semoga Mas Bos-Mas Bos kalian diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala urusannya. Mas Bos, kita akan review nih unit sekeren ini. Dan ini sudah kita restorasi facelift Thailand, Mas Bos. Dan ini sudah keren sekali. Nah, ini kebetulan facelift Thailand-nya itu adalah lampunya yang sudah Pro-G, Mas Bos. Jadi ada dua model, ada Pro-G dan ada yang halogen biasa. Seperti itu. Dan untuk di bagian grill-nya ini juga bawaan facelift Thailand, moncongnya agak maju dan ini keren sekali. Jadi mobil ini sekitar lebih panjang, 10 cm-an, Mas Bos. Keren banget. Jadi lumayan panjang ini mobil. Nah, untuk di bagian sini nih, bumper, Mas Bos bisa lihat di sini ada DRL dan ini keren sekali. Dan ini sangat bagus. Dan di sini ada fog lamp. Ini juga sangat membantu saat Mas Bos ketemu kabut di pegunungan atau di puncak. Dan Mas Bos bisa lihat dari grill-nya ini keren banget, Mas Bos. Grill-nya ini model-model barong ya, Mas Bos. Ini sebetulnya facelift Thailand ini kita impor hampir separuh depan sini, Mas Bos. Jadi seperti itu. Dan di bawah sini kita lengkapi juga winglet, Mas Bos. Winglet ini menambah kesan sporty. Karena ini unit kita pakaikan bodi kip sih. Keren. Kita lihat di bagian sampingnya. Mas Bos bisa dilihat ya. Di bagian sampingnya ini udah model seksi ya. Dari kaki-kakinya ini sudah model seksi. Dan velg ini kita pasangkan ring 17, 205 x 45. Keren banget, Mas Bos. Dan modelnya velgnya belang ya. Jadi lebih lebar di belakang. Jadi kelihatan seksi. Seperti itu, Mas Bos. Mas Bos bisa lihat, di sini juga kita sudah pasangkan bodi kit dan hampir tidak kelihatan untuk pemasangannya. Karena ini nempel banget, Mas Bos. Di kita ini paling rapi sekali, Mas Bos, untuk pengerjaan bodi kitnya. Lihat ya. Dan ada aksen striping hitam nih, Mas Bos. Jadi biar nggak bosen dan lebih kelihatan di sini ada bodi kit. Keren. Kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini, Mas Bos bisa lihat. Ini sudah kita ubah semua. Sebetulnya bukan merubah ya, tapi menambahkan aksesoris. Sehingga bisa kelihatan lebih sporty. Di bagian atas ini sudah kita pasangkan shock pin antena. Keren banget kan? Warnanya juga sama. Dan ini berfungsi ya, Mas Bos. Tidak hanya pasangan aja. Spoiler. Spoiler juga. Kita sudah pasangkan spoiler model Batman. Jadi keren, ada moncongnya gitu kan. Nah, untuk di bagian sini sih, masih belum kita pasangkan trunk room. Namun di sini sudah kita tambahkan emblem Vios set. Jadi, dia kanan-kiri CVTI, defender tadi, dan di sini ada emblemnya. Keren banget. Di bagian lampu nih, Mas Bos. Di bagian lampu ini kita pasangkan lampu custom ala-ala Lamborghini. Sebetulnya ini tinggal ditambahkan pintu lampu door. Sudah keren banget, Mas Bos. Itu ya. Langsung di order aja, Mas Bos, untuk lampu door-nya. Nah, untuk di bagian bawah, Mas Bos bisa lihat. Di bagian bawah ini sudah kita pasangkan body kit juga, drive 68. Dan tidak lupa kita pasangkan aksen lampu. Ini lampu ini dia berfungsi dan dia running light, Mas Bos. Jadi, dia saat ngeran dan send, dia akan menyala. Seperti itu. Begitu juga sama di sini juga dia akan running, Mas Bos. Dan di sini, titik-titik ini lampu mundurnya, Mas Bos. Mantap. Untuk kenal pot-nya nih, Mas Bos. Kenal pot-nya karena di sini drive 68, dia ada tempat kenal pot-nya dua. Keren, alangkah baiknya kita dipasangkan kenal pot double muffler. Mantap. Kita lihat di bagian dalam yuk. Nah, ini Mas Bos sudah kita banyak custom untuk di dalamnya, Mas Bos. Mas Bos bisa lihat di bagian hiburan ini, kita sudah pasangkan head unit 10-in Android, Mas Bos. Ini sangat berfungsi sekali. Dan membantu, Mas Bos, saat di perjalanan jauh. Seperti itu. Untuk di door tray, Mas Bos, kita hanya tambahkan, apa namanya, ini sih cuma tambahan-tambahan kuning cat vinyl aja sih, Mas Bos. Jadi, agar seirama dengan jok, dengan setirnya, seperti itu, dan pelakonnya. Seperti itu, Mas Bos. Dan juga kita sudah pasangkan tombol setir, Mas Bos. Jadi, memudahkan mengontrol head unit di sini. Seperti itu. Dan kita juga, di dalam ini juga untuk spion retric juga kita sudah tambahkan, Mas Bos. Jadi, memudahkan. Jadi, nggak perlu buka kaca lagi, atur kaca lagi. Jadi, sudah elektrik mirror seperti itu, Mas Bos. Spoke lamp juga sudah kita pasangkan semuanya. Power window juga sudah kita pasangkan. Dan, enaknya lagi, Mas Bos. Di sini, kita sudah pasangkan keyless, Mas Bos. Enak banget. Keyless. Jadi, bisa nyalakan dari luar. Ataupun, jadi, bisa dinyalakan dari luar lah. Jadi, bisa jarak jauh. Seperti itu. Mas Bos bisa lihat ya. Untuk di bagian jok ini, juga kita sudah custom patent, Mas Bos. Ini bukan sarung jok. Ini custom patent dan modelnya seperti ini. Ada aksen warna kuningnya. Keren banget ya. Warna kuning dan warna hitamnya. Warna hitam itu nyambung di door 3, Mas Bos. Jadi, cocok. Dan, di belakang juga sudah kita custom juga, Mas Bos. Jadi, seperti ini. Nah, di belakang ini juga sudah kita custom semua ya untuk joknya. Jadi, full set dia. Full set. Dan, Mas Bos, di bagian plafon ini juga kita sudah pasangkan plafon custom. Jadi, sesuai lah. Kita bisa menyesuaikan apapun Mas Bos mau. Seperti itu. Berikut juga untuk TV-nya itu. Jadi, ada tiga titik, Mas Bos. Tiga titik ini keren banget. Dan, Mas Bos, bisa tadi kelewatan sedikit. Untuk pilar itu, kita juga sudah kita custom sesuai nama pembelinya. Keren. Nah, Mas Bos, kalian cukup membayar ini 125 juta saja, Mas Bos bisa memiliki unit seperti ini. Seperti ini, dan ini indent ya. Untuk warna special color seperti ini, ini indent nih bahannya. Inden satu bulan cukup membayar booking fee 10 juta ke atas nama PT Bluebird. Mas Bos bisa indent seperti ini. Dan, kita langsung buatkan. Seperti itu. Pokoknya, Mas Bos nggak usah lama-lama, langsung aja di-order, langsung aja di-japin, dan langsung aja di-konsultasikan. Mau-nya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih sudah mampir ke Car Project Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.